Pusdiklat pegawai Kemendipu Tristet menyelenggarakan pelatihan fungsional Widya Prada angkatan 5 dan 6 pada tanggal 29 November hingga 4 Desember 2021 di LPMP Nusa Tenggara Barat. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati bahwa malam ini kita menyelenggarakan diklat yang dibuka sekaligus di tempat yang berbeda. Ini bedanya pelatihan saat ini dengan sebelumnya Bapak-Ibu sekalian. Jadi ada yang bisa hadir secara turing dan ada yang bisa hadir secara daring. Tapi luar biasa kerja keras teman-teman untuk dapat menyelenggarakan diklat baik yang hadir di Makassar, di Jawa Timur maupun di Kota Mataram ini. Dan pada malam ini kita akan melakukan pembukaan sekaligus tiga acara dalam suasana yang tentu saja berbeda. Tetapi kami berharap bahwa pertemuan yang kita lakukan baik secara turing dan daring ini setidaknya memberikan hikmah dan dapat memberikan makna bagi Ibu Bapak sekalian. Jumlah peserta pelatihan fungsional Widya Prada sebanyak 60 orang peserta. Berikut adalah kesan dan pesan yang diberikan oleh Narasumber dan peserta pelatihan fungsional Widya Prada tahun 2021 angkatan 5 dan 6. Pesan saya kepada peserta, para peserta untuk menikmati diklat ini insya Allah ini akan memberikan pembekalan kepada seluruh peserta dalam kewidya pradaan. Dari mulai A sampai Z nya mudah-mudahan tercover dan menjadi bekal utama dalam rangka kita menjalankan tugas dan fungsi sebagai Widya Prada. Di kesempatan pembekalan untuk jabatan fungsional Widya Prada ini kami bisa lebih banyak berdiskusi mengenai tugas pokok dan fungsi kami selaku Widya Prada untuk melakukan penjaminan mutu yang meliputi kegiatan pengembangan model, kemudian pendampingan, kemudian pemetaan mutu, kemudian pembimbingan dan juga supervisi yang muaranya untuk peningkatan mutu pendidikan. Kemudian ada beberapa juga pesan kami untuk kami nanti Widya Prada ke depannya, yang pertama adalah mungkin akan diberikan intensitas yang lebih banyak untuk kegiatan semacam ini agar kami para Widya Prada memiliki lebih banyak kemampuan dan wawasan terutama untuk diklat fungsional, diklat teknis dan juga diklat manajerial. Yang saya dapatkan pada kegiatan ini sangatlah penting sekali untuk sebagai seorang pejabat atau jabatan fungsional Widya Prada Karena Widya Prada adalah jabatan peralihan dari Widya Suara yang perlu dibekali dengan pengetahuan menyangkut dengan Widya Prada Semoga pelatihan jabatan fungsional Widya Prada dapat meningkatkan kompetensi dan pemahaman pejabat fungsional Widya Prada dalam memahami tugas dan fungsinya serta perilaku sebagai pejabat fungsional Widya Prada dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil kerjanya dalam pemetaan mutu pendidikan melakukan pembimbingan, pendampingan, dan fasilitasi satuan pendidikan dan pemerintah daerah melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi pendidikan dan melakukan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!